Orang-orang pilihan yang dikuduskan oleh roh Tuhan 1 Petrus 1 ayat 2 Yaitu, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapak kita dan yang dikuduskan oleh roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu Yang dipilih ialah himpunan orang percaya sejati yang dipilih selaras dengan ketapan Allah untuk menebus gerejanya dengan darah Yesus Kristus oleh karya pengudusan roh kudus Setiap orang percaya harus berpartisipasi dalam pemilihan mereka dengan bertekun menjadikan panggilan dan pemilihan mereka makin teguh Pengudusan bahasa Yunaninya Hagiasmos berarti menjadikan kudus menabiskan memisahkan dari dunia dan dijauhkan dari dosa supaya kita dapat mempunyai pesukut Tuhan yang erat dengan Allah dan melayani dia dengan sukacita Orang Kristen oleh kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka telah mati bersama Kristus dan dilepaskan dari kuasa dosa Oleh karena itu mereka tidak perlu dan tidak harus berbuat dosa tetapi dapat menemukan kemenangan yang memadai dalam juru selamat mereka Yesus Kristus Melalui roh kudus kita mampu untuk tidak berbuat dosa sekalipun kita tidak pernah mencapai tingkatan di mana kita bebas dari pencobaan dan kemungkinan untuk berbuat dosa Pengudusan adalah kendak Allah bagi orang Israel dalam perjanjian lama seharusnya mereka menjalankan hidup yang suci dan dikuduskan dipisahkan dari gaya hidup bangsa-bangsa seling mereka Demikian juga pengudusan adalah tuntutan untuk orang percaya di dalam Kristus Alkitab mengajarkan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah Anak-anak Allah memperoleh pengudusan oleh iman oleh persatuan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya oleh darah Kristus oleh firman Allah dan oleh pekerjaan pembaharuan dan pengudusan roh kudus dalam hati mereka Pengudusan adalah karya Allah maupun karya umatnya pengudusan yang sejati menuntut bahwa orang percaya tetap memelihara hubungan yang intim dengan Kristus mempunyai persetujuan dengan orang percaya membiasakan diri untuk berdoa menati firman Allah terkah terhadap kehadiran dan pemeliharaan Allah mengasih kebenaran dan meminci kepastikan mematikan dosa tunduk kepada disiplin Allah tetap taat dan dipenuhi oleh repulus dalam perjanjian baru pengudusan tidak digambarkan sebagai suatu proses meninggalkan dosa sedikit demi sedikit sebaliknya itu digambarkan sebagai suatu tindakan pegas yang melaluinya orang percaya oleh kasih karunia diubaskan dari ikatan iblis dan langsung memutuskan hubungan dengan dosa supaya dapat hidup untuk Allah sekantar tetapi pada saat yang bersamaan pengudusan digambarkan sebagai proses sumur hidup melalunya kita terus-menerus mematikan perbuatan daging secara berangsur diubah menjadi serupa dengan Kristus bertumbuh di dalam kasih karunia dan mengamalkan kasih yang lebih besar terhadap Allah dan terhadap sesama oleh karena itu marilah kita terus menjadi orang-orang pilihan yang dikuduskan pro Tuhan semoga Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati